Karena ini saya katakan, seumpama mereka memaksakan itu untuk Yesus, maka saya katakan lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW, kalau mereka paksakan. Apa buktinya? Satu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tunjukkan apa nama pemerintahan Yesus. Akan saya tunjukkan apa nama pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW. Dimana kekeliruan saya? Dimana kesalahan saya? Yang salah itu Bu Yuni, Ibu Munafik, tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah, meskipun tadi mengakui. Kali ini kami suguhkan cuplikan video dari Ustadz Zulkifli M. Abbas atau yang akrab dipanggil Gurunda Zuma, yang selalu ditantang dan direndahkan oleh Bu Yuni yang mengaku seorang muslimah. Akan tetapi Bu Yuni bersikeras membela agama Kristen. Siapakah Bu Yuni yang mengaku seorang muslimah ini sebenarnya? Baik Ihwan Vilah, mari kita simak bersama semoga suguhan ini dapat mengedukasi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, Bu Yuni silahkan. Gini lah Bang Jumah. Iya, Bu Yuni. Apa yang diemberatkan ketika Bang Jumah mengatakan bahwa Yesaya 95 itu Nabi Muhammad. Sebab ditulis seperti itu kan. Allah yang perkasa. Nah, sekarang baik. Saya jawab ya, Bu? Ya. Oke. Boleh saya jawab? Iya, nanti-nanti jawab sebentar. Kenapa saya berat di situ? Saya tidak mau. Kata saya dibilang tidak pintar goblok. Mereka semua sudah goreng. Semua itu oke lah. Saya pun terima. Karena itu memang kelemahan saya. Tapi ketika Bang Jumah mengatakan seperti itu. Ya saya terkejutkan. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam Yesaya 95 itu Allah yang perkasa, Bapak yang kekar, Raja Damai dan Penasehat yang Ajaib. Nah, ketika saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, Bang Jumah ada bilang dalam Quran Surat. Itu pun yang mengatakan orang yang mati syahid tetap hidup. Itu saya setuju kan. Tapi sekarang ini kita bicara tentang Yesaya 95 itu dalam konsep keislaman. Bukan kita tidak mau tentang Yahudi atau kekristianan. Jadi, apa yang betul-betul membuat Bang Jumah mengatakan bahwa memang itu untuk Nabi Muhammad. Seolah-olah, oke lah. Dia bukan untuk Yesus. Kata Bang Jumah tadi kan. Bukan untuk Yesus. Eh, saya terima. Tapi kenapa seakan sekarang ketika saya akan mengatakan bahwa Bang Jumah itu memaksakan untuk Nabi Muhammad itu atas dasar apa? Silahkan. Oh, jadi Ibu mau fitnah saya lagi nih ceritanya. Fitnahan baru lagi. Bahwa saya mengatakan itu dengan penekanan yang seperti Ibu lakukan ini. Bukankah tadi? Ibu, Ibu. Kita sudah berjam-jam loh di sini. Bagaimana saya uraikan bahwa itu bukan Rasulullah. Itu untuk Hezekiah. Saya bukan orang bodoh, Bu. Tadi katanya kenapa? Saya tidak potong. Silahkan. Tadi katanya kenapa? Tadi katanya Bang Jumah mengatakan bahwa itu tidak masuk ke Yesus. Berkali-kali Bang Jumah mengatakan bahwa itu tidak masuk ke Yesus. Karena masuk ke Hezekiah, Bu. Itu untuk Hezekiah. Tapi kenapa Bang Jumah mengatakan itu lebih masuknya kepada Nabi Muhammad. Oke. Itu karena dengar. Dengar, Bu Yuni. Dengarkan saya, Bu. Itu karena mereka menganggap Hezekiah itu adalah Yesus dengan mengatakan lambang pemerintahan ada di bahunya. Sekarang jujur, Bu. Yesus itu pemerintahan apa yang dia pimpin? Jawab saya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau pemerintahan Islam siapa yang pimpin pertama kali, Bu? Nabi Muhammad. Cocok nggak lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Cocok nggak? Oke, cocok. Tapi begini loh Bang Jumah. Saya nggak begini. Terus apa lagi? Apa lagi? Secara. Isu, Bang Jumah. Nah, ketika Bang Jumah mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus, tiba-tiba Bang Jumah mengatakan ini lebih cocok. Lah, Ibu sendiri sudah menjawab ini lebih pantas. Saya tanya ke Ibu. Saya ulang ke Ibu. Saya ulang, Bu, ya. Tolong hilangkan kebencian Ibu ke saya. Jujur terhadap iman Anda. Lambang pemerintahan di atas bahunya itu, pemerintahan yang pernah ada lambangnya itu, Islam atau Kristen di atas bahu Yesus dan Muhammad, Bu? Jawab saya. Ibu sudah ngaku tadi. Jangan sampai Ibu lupa. Pernah nggak Rasul Muhammad sel-sel. Pernah tidak Rasulullah Muhammad sel-allahu alaihi wa sallam pada bahunya ada tongkap pemerintahan Islam? Pernah nggak? Ada. Yesus pernah nggak, Bu? Nggak. Nah, lebih pas mana kira-kira kalau dipaksakan itu untuk Yesus atau Muhammad? Lebih pas mana? Jujur? Ini sekarang ini masalahnya bukan lebih pas dicocok-cocokkan seperti itu. Kita akan harus mempelajari satu Bible itu menurut dengan aliran yang ada. Bukan kita tiba-tiba kok Bang Zuma mengatakan itu nggak cocok dengan Yesus, lebih cocok dengan Nabi Muhammad. Itu yang saya nggak bisa terima. Seolah-olah Bang Zuma itu mencocok-cocokkan gitu loh. Aduh. Kalau memang Yesus tidak cocok dengan Yesus, Yesus, Nabi Muhammad juga tidak cocok. Maksud saya begitu loh. Tapi kenapa Bang Zuma mengatakan, itu tidak cocok nih, Bu Yuni. Ini untuk Yesusnya saya tidak cocok. Tiba-tiba kok Bang Zuma mengatakan, ini lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Kan itu ketika-tika saya tanya, udah tanya datang dari mana? Itu yang saya bertanyakan yang itu. Bukan tiba-tiba sesuatu yang tidak cocok dengan Yesus, tiba-tiba Bang Zuma mengatakan itu lebih cocok dari Nabi Muhammad. Itu kan nggak fair. Seandainya Bang Zuma mengatakan, memang itu untuk Raja Yesus. Ya udah Bang Zuma mengatakan, bahwa Yesusnya 95 itu untuk Raja Yesus. Habis cerita. Ya kenapa tiba-tiba Bang Zuma, walaupun mereka mengatakan, bahwa Yesus itu memperbaikan, Bang Zuma itu mengatakan, Yesusnya 95 itu Nabi Muhammad. Itu yang saya nggak bisa terima, Bang Zuma. Ngetih nggak? Sekarang gini, Bu Yuni. Sekarang gini, Bu Yuni. Kita itu adalah seorang muslim, Bu Yuni. Ya, seorang muslim itu adalah orang yang lembut hatinya untuk menerima kebenaran, dan kalau dia salah, dia akan mengatakan maaf. Terkait pribadi saya ke ibu, saya sudah minta maaf ke ibu waktu itu. Ibu pasti masih ingat itu. Karena mungkin ada kata-kata saya yang salah. Hilap saya. Saya ngaku. Sebagai muslim, saya salah ke Bu Yuni. Saya minta maaf. Kan seperti itu. Nah, sekarang ketika ibu mengatakan, kenapa ke-keh mempertahankan? Karena mereka ke-keh mempertahankan. Itu Yesus. Kalau mereka diam hari ini mengatakan, oh betul, itu untuk Hezekiah. Siapa saya yang harus bahas itu? Mereka sudah ngakui itu adalah Hezekiah. Udah, selesai masalah. Tapi sampai hari ini, jalan ke lorong-lorong, membawa tabloid-tabloid, bawa Indomie, mengajarkan itu adalah Yesus. Apa salah ketika saya bangun kemudian untuk membantai itu? Tidak salah kan, Bu? Karena Al-Quran mengajarkan saya. Fala tuti'il kafirina wa yalhidehum bihi jihadang kabira. Saya harus melakukan perlawanan dengan menggunakan ini. Kebenaran Al-Quran. Bukan saya diam. Bukan saya diam kemudian. Jadi, saya simpulkan gini, Bu Yuni. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapa dia? Hezekiah. Hezekiah memimpin tentara Yehuda untuk melawan Raja Asyur. Mereka menang. Dalam satu malam, di dalam Yesaya 9, nomor 1, dan seterusnya, coba Ibu baca satu perikob. Itu akan terurai dengan baik. Kalau Ibu menggunakan akal sehat, dengan damai, tidak ada bencik saya, baca Ibu baik-baik, Anda akan mengatakan, oh iya ternyata ini untuk Hezekiah. Bukan untuk Yesus. Nah, kalau mereka diam, tidak lagi menjajakan Yesus di situ, saya pun akan diam. Kan narasi yang saya bangun, kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus, maka lebih pantas itu untuk Rasulullah. Karena terbukti di Rasulullah itu, ada lambang pemerintahan di bahunya, yaitu pemerintahan Islam. Penasehat ajaib. Apa bukti penasehat ajaib? Seja sirah Arab, Indonesia ajaran anemisme, nyemba batu, nyemba gunung, nyemba ini, dan seterusnya. Begitu ajarannya datang, dinasihati umat-umat pribumi, mereka menjadi Islam, tanpa penjajahan. Coba, jasirah Arab, mengikuti dia. Nasihatnya coba, kalau orang-orang ulama, menasihati kita Adam kan? Begini loh Bang Jumma, seandainya pun, orang Kristen itu ngotot, nih Bang Jumma ngotot, nih Bang katanya 95 itu punya Yesus tuh, kan ngotot kan, katalah, salah ke apa, bikin apa gitu. Nah emang betul lah, ya terserah ya dia gitu loh Bang. Tapi seandainya itu memang bukan, Yesus 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad, kenapa kita harus mengambil Yesus 95 itu, untuk Nabi Muhammad, itu yang saya pertanyakan Bang. Kalau mereka mengambil itu terserah lah, itu mereka punya hak kan, bukan punya hak lah, punya sebodoh lah, itu urusan mereka, kekristenan mereka kan. Tapi apa masalahnya, ketika Abang mengambil Yesus 95 itu, untuk Islam, itu saya pertanyakan sekarang Bang. Biarin lah mereka ngambil kan, kalau memang menurut mereka itu benar, mereka itu benar. Nah sekarang, ketika Abang mengatakan 95 itu, untuk Nabi Muhammad yang Abang bilang benar, tapi Abang bilang sekarang, untuk kepada Raja Yes, Yes, apa Mba ini, mana satu yang Abang harus pilih gitu loh Bang. Silahkan. Oke, Ibu Yuni, dengarkan. Kalau saya taruh lah, misalnya saya mengatakan itu, untuk Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian saya, ralat misalnya, untuk kemudian ibu puas. Oke, itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW, saya tinggalkan itu. Nah sekarang, oke sekarang, mereka mau enggak mengakui itu bukan untuk Yesus AS. Anda mengatakan, ya biarin aja. Oke, kita biarkan ya Bu ya. Kita biarkan. Tapi, tapi apakah mereka berhenti sampai di situ? Betapa banyak orang yang sudah murtad, akibat dari ulah mereka menjajakan Yesus, mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Yesus, itu adalah Yesus. Contoh misalnya, ada Santrisa yang bertanya pada saya, Bang Suma, saya nonton Youtube, ada yang mengatakan bahwasannya, Yesaya 9 nomor 6 itu, adalah untuk Yesus. Betulkah? Adalah kewajiban saya untuk menjelaskan. Maka di dalam urayan saya, muncul pernyataan, kalau mereka tetap paksa, itu untuk Yesus, ketahuilah wahai umat Islam, itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi umat Islam hanya mengatakan, oh iya, lebih pantas. Tapi kan itu bukan untuk Rasulullah, itu untuk Raja Hezekiah. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan saya, umat Islam yang tadinya mau murtad, karena menganggap Yesus Raja Perkasa, Allah Perkasa, dan seterusnya, tidak jadi murtad. Karena ternyata, itu bukan untuk Yesus. Kalau dipaksakan itu untuk Yesus, maka kata Bang Suma, itu lebih cocok untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau itu cocok untuk Rasulullah Muhammad SAW, maka lebih kuat iman umat Islam. Ternyata, Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul adalah, utusan Allah yang Maha Perkasa. Sudah selesai. Oke, oke Bang, boleh saya kotong ya? Ya, silakan. Saya ini orang awam Bang, abang pun tahu, ngaji pun baru iklul kan? Tapi seandainya seorang, saya akan mengatakan ke orang lain, kan? Saya nggak akan sanggup mengatakan, Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad Bang. Jujur, saya nggak akan sanggup. Saya nggak akan bisa. Sekolah, tapi kenapa sekarang abang, aku tahu, Yesus 95 itu untuk Nabi Muhammad. Itu yang saya pertanyaakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kari. Sebentar abang, sebentar abang, sebentar. Abang coba mengatakan begini, kalau orang ditanya, tentang pemurtadan. Betul kak Yesus, ya itu? Oh itu? Dibilang aja. Enggak. Bukan. Tapi abang juga tidak boleh, menyamakan Yesus 95 itu, dengan Allah yang perkasa itu, untuk Nabi Muhammad. Ya bang, itu nggak bisa. Nggak boleh bang. Nggak boleh. Itu saya maksud saya itu, tidak boleh. Biarlah mereka dengan mereka. Dengan kesesaran mereka. Tapi kita ini, kita harus memprotek kita juga. Bahwa yang sesuatu yang benar, itu benar. Belak mengatakan bahwa, Yesus 95 itu sebentar bang. Raja, Yesus 95, kan habis ceritanya seperti itu. Jadi orang pun tidak sesat. Oh yaudah. Habis untuk Raja Yesus. Kalau abang pun mau jujur. Tadi kan abang dah terkeluar kata, memang jujur untuk Raja Yesus. Tadi abis-abis selesai cerita itu bang. Jadi jangan ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi dengan, seperti ini. Oke silahkan. Sebentar lagi baru Sob. Gini, Gini bu. Gini bu Yuni. Ya. Lihat mereka. Orang yang tidak bisa abjad Arab saja bu. Mengaku hebat Al-Quran. Mengaku menemukan kesalahan di dalam Islam. Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Betapa liciknya mereka. Coba. Itu satu. Kedua, saya ingin tanya kepada ibu. Tolong jujur pada saya bu ya. Saya tanya kepada ibu sekarang. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini lebih pantas untuk Yesus atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur. Saya ulang. Nabi Muhammad. Silahkan. Jangan bu. Jangan ibu mengatakan lebih pantas. Jangan. Itu menyesatkan bu. Jangan. Jangan ibu mengatakan itu lebih pantas kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan saja orang Kristen yang mengaku bahwa itu adalah Yesus. Ibu jangan pernah mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Jangan bu. Jangan. Itu menyesatkan. Nanti banyak orang yang tersesat bu. Saya ini Islam Awam. Kasihan kalau ibu mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Jangan. Jangan bu. Jangan. Jangan bu ya. Jangan bu ya. Jangan ibu katakan bahwa itu lebih pantas untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Oke. Boleh enggak ibu mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad? Boleh atau enggak boleh? Enggak. Masalahnya konteksnya yang dekat. Enggak. Ibu mengatakan itu pantas untuk Rasulullah. Boleh enggak? Gini loh, Ban Jumat. Kita ini harus... Ibu. Ibu. Tolong lembutkan hati ibu. Jawab pertanyaan saya. Boleh tidak ibu mengatakan itu untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh enggak? Yang mana, Bang? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintah pemerintahan Islam. Boleh enggak ini untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh enggak? Ya saya juga, Bang, ya. Kita buat satu-satu ya saya dulu, kan. Kita belajar ya saya, kan. Ya, sembilan. Kalau ibu boleh. Kalau saya enggak boleh. Padahal itu hanya perumpamaan. Gitu lho. Seperti gini lho, Bang. Kita semua harus dengan konteks apa yang tertulis di Bible mereka. Karena mereka kan yang punya penyelitian, Bang. Bukan. Ibu salah juga di situ. Di situ kekeliruan ibu juga. Menganggap Bible perjanjian lama itu milik mereka. Bukan, Bu. Itu kitabnya orang yang mereka ambil. Harus bedakan itu. Harus bedakan itu, Bu. Jangan Anda mengatakan itu kitab mereka. Itu kitab Yahudi yang mereka ambil. Ini itu luarannya ibu. Tapi itu kita pegang itu. Kalau abang baru memperoleh. Sekarang kalau saya pegang itu, Boleh enggak saya katakan itu kitab saya, Bu. Ini? Enggak boleh, kan? Enggak boleh, kan? Enggak boleh, kan? Apa alasannya enggak boleh? Apa alasannya enggak boleh? Sebabkan kalau di Al-Quran kan Udah dirubah-rubah. Tidak boleh dipegang. Al-Quran mengatakan Rasulullah aja disuruh bertanya Kepada orang-orang terdahulu. Berarti kita juga boleh dong bertanya? Ya. Seadanya kan Rasulullah itu ragu. Dan gitu kan. Rasulullah ragu. Dan apa namanya? Yang diceritakan di... Bagaimana kalau sesuatu yang sudah di ruah-rubah Tiba-tiba kita tanyakan dan kita pegang lagi? Nah, itu ibu bilang kitab ini dirubah-rubah. Bagus. Lanjut. Iya. Jadi kalau menurut yang mereka, Karena kita ini secara dalam lintas-lintas ya. Mereka pun mempunyai argumen. Mereka mempunyai data juga. Seperti juga Bang Jumat seperti itu. Ketika saya baca seperti ini. Yang di dalam tulisan Yesaya ini. Kelahiran Raja Damai. Kan di sini gak ada tulisan untuk Nabi Muhammad. Tiba-tiba... Kalau untuk Yesus ada enggak, Bu? Ya kalau menurut kata mereka, Ya ada kata mereka. Mereka dengan... Mana coba? Ya kan mereka ada itunya Bang. Banyak-banyak itunya. Banyak-banyak tulisannya. Ya gue dikasih tahu juga gak ngerti gue. Ya seperti itu. Pokoknya di sini, Ketika Abang mengatakan bahwa ini untuk Nabi Muhammad. Pokoknya gak apa-apa lah. Tapi kan di sininya ini kan. Kita fokusnya di... Ini loh Bang. Kita sampai aja. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Masa Nabi Muhammad disamakan Allah itu aja. Tapi Abang pun muter-muter. Seolah-olah Abang tidak terima Yesaya 95 itu untuk Yesus. Jadi ah yaudahlah. Karena gue gak mau jadi Yesus. Jadilah gue Nabi Muhammad. Seolah-olah seperti itu. Oh, gak bu. Gak ada orang Islam itu yang menyembah menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Masa selema-lema itu ilmu ibu? Mana ada umat Islam yang menyembah Rasulullah? Menganggap Rasulullah itu adalah Allah. Nah, makanya tadi saya uji ibu. Apakah lambang pemerintah yang ada di bahunya itu lebih pas ke Yesus atau Rasulullah? Ibu pun mengakui lebih pas ke Rasulullah. Jadi apa yang salah dengan saya? Kan ku bilang kalau kalian memaksakan itu Yesus lebih pantas kepada Rasulullah. Ibu juga mengatakan iya. Itu lebih pas ke Rasulullah kalau dipaksa-pasakan. Kalau diumpamakan. Itu loh ibu. Bapak-bapak kemarin kan udah ngomong sama Nander, sama Yaudi. Gak tau lah Yaudi KW atau kakak. Yang mengatakan kalau misalnya Yunani itu utuh tujuh kepada Araja Yeheskiyah. Yaudahlah. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa Yesus Y9 itu yang menurut kritik teks apa gitu? Untuk Yeheskiyah aja. Tidak usah lah kita tiba-tiba kok nimbung-nimbung ke Nabi Muhammad itu loh. Itu yang saya bertanya kan. Yaudah kalau seandainya dari Semenan mengambil segala gini. Oke sekarang begini. Bu Yuni sekarang begini Bu Yuni. Kenapa ibu mengatakan bahwa itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Bu? Kan saya bilang gak pantas. Maksudnya. Loh ibu jangan ikuti cara pola pikir mereka. Ibu tadi mengatakan Rasulullah. Sekarang udah pantas lagi. Iya sebab. Anda sudah terjebak metode cara-cara apologet mereka. Kan disaksikan ribuan orang. Ibu mengatakan Lambi Muhammad SAW. Apakah pantas Yesus tidak? Iya pantas Rasulullah SAW. Sekarang ibu kata gak pantas. Maksud saya itu. Seandainya memang kritik teks itu. Yang katanya Yunani-Yunani embuh. Apa itu aku pun gak ngerti. Mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja YSJ. Ini Yesaya bang. Mengapa pula kita harus. Mengapa pula kita harus menyanding-nyandingannya dengan Nabi Muhammad. Bang. Kalau seandainya orang Kristen. Menanding-nyandingannya dengan Yesus. Ya biar mereka. Mereka yang sesat. Mengapa kita pula harus mengikut kesatan mereka. Ibu tadi membanding-bandingkan. Ibu tadi membanding-bandingkan. Dan ibu mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah. Gimana itu ibu? Itu karena bang tanya. Tapi kalau secara pendatuk. Sama. Karena saya ditanyai. Makanya saya katakan begitu ibu. Kalau abang bertanya. Menanyain abang gak boleh mengatakan. Abang mengatakan aja dari kritik teksnya. Dari Yunaninya itu. Memang untuk yuraja YSJ. Bukan Yunani itu bahasa Ibrani ibu. Yunani perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Abang pun saya harus menjawab. Bahwa Yesaya 95 itu. Menurut bahasa Ibraninya. Untuk Raja YSJ. Hati bang. Habis harusnya habisnya. Habisnya begitu bang. Gak bisa ketika abang. Terus ketika mereka menjajahkan kemana-mana. Bahwa itu untuk Yesus. Saya diam aja. Oke. Kenapa mereka mengambil itu sebagai Yesus? Ya biarkan mereka bang. Kenapa kita pula. Terus kalau itu dijajahkan kemana-mana. Ke Islam awam. Saya diam aja gitu. Maksudnya ibu. Bukan bang. Kalau sekarang abang mengatakan. Bahwa Yesaya 95 itu. Yang abang sudah tahu nih. Sudah tahu. Untuk Raja ISK. Tapi abang merendahkan. Nah Duhan. Siapa yang misalkan siapa? Setiapannya. Kan ibu sudah mendengarkan pernyataan saya. Itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi daripada Islam awam itu dibodoh-bodohi. Saya tampil untuk mengatakan. Itu lebih pas kepada Rasulullah. Dibandingkan Yesus. Meskipun itu bukan untuk Yesus dan Rasulullah. Berarti abang mengatakan. Sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Berarti abang yang menyesatkan orang. Kalau udah abang ada satu kata seperti itu. Abang berarti menyesatkan orang. Jadi ibu menyesatkan saya nih. Karena ibu tadi mengatakan. Itu lebih pantas kepada Rasulullah. Jadi ibu diam-diam menyesatkan saya. Enggak bang. Tora abang langkah saya. Sama. Ketika mereka. Ketika mereka mengajarkan. Bahwa Yesus itu. Yang duduk di dalam Yesaya 9. Orang-orang awam bertanya ke saya. Bang Suma apakah itu betul untuk Yesus? Saya katakan bukan. Kalau mereka memaksakan itu Yesus. Maka lebih pantas mereka menjadikan Rasulullah Muhammad SAW duduk di situ. Daripada Yesus. Kenapa? Ibu sendiri tadi jawab. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apakah pernah ada lambang pemerintahan duduk di atas bahu Yesus? Tidak pernah kata ibu. Kalau Rasulullah pernah. Yang pantas siapa? Ibu mengatakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa masalahnya sekarang? Sudah habis. Habis-habis ya bang. Begini bang. Masalahnya begini bang. Masalah begini bang. Masalah pondas dasar. Ketika saya pinter bang. Saya ngerti ini Yesaya 95 ini untuk seorang yang bernama Raja YSQ. Oke. Saya mengerti dan paham dan memang mengerti untuk Raja Yesaya. Saya tidak akan mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad. Abang harus di garis bawah itu. Ketika saya mengetahui ini untuk JGC. Bukali orang tanya ke saya. Beribu kali orang himpet saya dengan seribu satu percayaan. Saya tidak akan mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu harus prinsip yang harus abang pegang. Oke baik. Sekarang saya tanya ke ibu. Siapa yang ada di dalam Yesaya 9, nomor 5, nomor 6 itu menurut ibu? Kesimpulannya siapa? Oke bang. Sekarang saya enggak sempat. Oke saya enggak pinter. Karena menurut mereka itu yang katanya yang pinter-pinter. Katanya yang pinter-pinter adalah untuk Raja itu. Tapi menurut orang kekristenan untuk Yesus. Kan betul kan bang? Sekarang menurut ibu. Saya tanya ibu bukan tanya mereka. Saya tanya ibu dulu. Menurut ibu Yesaya 59, nomor 56 ini untuk siapa? Menurut ibu. Bukan menurut orang-orang. Bukan menurut saya. Bukan menurut Kristen. Silahkan. Oke. Begini bang. Abang menanya menurut saya. Karena saya tidak tahu kan. Saya tidak tahu nih. Jujur saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ketika saya mengetahui. Betul-betul saya mengetahui nih bang. Saya mengetahui nih. Yang Yesaya 95 itu untuk Raja Yeski ya. Sekali lagi saya bilang bang. Bagaimanapun orang himpit saya dengan pertanyaan. Bagaimana saya dengan peribut pertanyaan. Dan saya akan tetap mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja Yeski ya. Saya tidak akan mengaitkan dengan Rasulullah Nabi saya. Itu saya. Oke. Ya baik. Baik. Nah ibu tidak mau tanya. Menurut Bang Suma itu siapa? Ibu tidak mau tanya itu ke saya. Bang jangan menurut Bang Suma bang. Kita kan harus belajar dari. Kita harus kritik. Bagaimana jangan menurut Bang Suma. Tadi. Ibu. Tadi saya tanya ke ibu. Menurut ibu. Yesaya 9 itu menurut ibu adalah Raja Hezekiah. Tanya dong ke saya. Itu siapa menurut Bang Suma secara pribadi? Tanya dong. Saya bukan menurut saya. Saya bang paham gak? Ini menurut pribadi saya. Bukan menurut pribadi saya. Bukan bang. Ini menurut siapa? Yang tertulis. Kritik teksnya itu. Apa yang baiknya itu? Yang tertulis di situ. Menurut ibu siapa? Menurut ibu. Kan saya dah bilang bang. Saya ini gak boleh kita menurut kata saya. Menurut Bang Juma. Bukan menurut ibu Yoni. Bukan bang. Oke ibu. Dengarkan saya bu. Menurut ibu. Yesaya 9 nomor 6 ini siapa? Menurut ibu aja. Cuma. Yang jujur. Saya gak. Menurut ibu Yoni gak bisa bang. Gak bisa menurut ibu Yoni. Menurut kaitas. Menurut kaitas. Bukan gitu bang. Tapi menurut apa yang tertulis? Di situ. Nah disitu. Disitu. Kita menarik manggot. Ini rajin. Bukan menurut ibu Yoni. Menurut kaitas. Menurut jasih. Menurut Juma. Bukan. Nah orang Kristen mengaku. Menurut mereka itu adalah Yesus. Gimana tanggapan ibu? Ya biarin aja tuh mereka. Kan mereka yang sesat. Kita jangan segot ikutan sesat bang. Kalau mereka sesat. Ya biarin. Tiba-tiba mau itu tersat. Oke. 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 Dengar. Dengar ibu Yoni. Baik. Dengar ibu Yoni. Posisi kita jelas sekarang. Ketika orang Kristen mengatakan itu untuk Yesus. Saya mengatakan itu untuk Raja Hezekiah. Nah ibu berada di tengah. Tidak menurut saya. Tidak menurut orang Kristen. Tapi apa yang ibu lakukan? Ibu tampil membantah saya. Tidak membantah mereka. Kenapa ibu tidak tampil sebagai muslimah? Kenapa ibu tidak tampil membela saya di depan mereka? Bahwa Bang Suma mengatakan itu adalah untuk Raja Hezekiah. Benaran harus tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikatakan untuk kesalahan. Kebohongan untuk menegakkan agama Islam Bang. Kalau benar kata benar. Kalau salah katakan salah. Ibu kan mengatakan nih. Harus masuk ke original teksnya. Saya kan sudah mengurai original teksnya itu untuk Raja Hezekiah. Sementara mereka mengatakan itu untuk Yesus karena iman. Bukan karena ilmu. Tapi karena imani saja. Apa buktinya? Kita masuk ke terjemahan. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya. Apakah ada di Yesus? Ibu katakan tidak. Gugur kan? Tapi kenapa ibu masih abu-abu? Seakan-akan masih membenarkan dia. Sementara dengan mulut ibu sendiri mengatakan. Harus ada lam rintahan yang duduk di atas bahunya. Berarti gugur Yesus. Berarti iman mereka sudah gugur. Tapi ibu mengatakan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ibu seakan-akan duduk bersama dengan mereka. Bang. Udah bang. Udah. Seribu kali mereka rotuh bang. Seribu kali mereka berdusta. Seribu kali mereka menyesatkan Yesaya 95. Saya kalau sudah tahu kritik-tik sudah tahu pinter Yesaya 95. Itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya tidak akan bicara itu untuk Nabi Muhammad. Tapi untuk Yesus. Tapi untuk Yesus. Gitu. Kalau kita gini-gini loh bang. Ngerti gak bang? 2 tambah 2, 4. Oke. 2 tambah 2, 4. Tapi Mr. mengatakan 3. Tiba-tiba abu mau menyayangi si Kristen. Abang akan 2 tambah 2 itu 5. Salah abu. Salah abu. Salah abu. Salah abu. Ketika ibu mengatakan 2 tambah 2. Orang Kristen mengatakan 5. Dan jelas-jelas di situ jawabannya 4. Saya mengatakan 1 tambah 3 sama dengan 4. Sama kan? 2 tambah 2 sama dengan 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Tapi mereka 2 tambah 2 sama dengan 5. Ibu ikuti yang mana? Saya mau ikut yang 2 tambah 2 adalah. Kalau 1 tambah 3? Salah. Bukan. Sekarang ini matematika bang. 2 tambah 2 adalah 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya datang dengan membawa 1 tambah 3 sama dengan 4. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak seperti itu. Itu apa? Gak sportif seperti itu. Itu artinya ibu gak sportif. Ibu masih membela mereka. Ibu masih membela mereka. Itu artinya ibu ada di kubu mereka. Dengarkan. Saya bacakan original teksnya. Kielet yulat lanu. Bercerita tentang seseorang anak yang telah lahir. Yang telah lahir. Kielet yulat lanu. Anak itu telah lahir. Nah sekarang ketika Yeremia, Yesaya membacakan ini. Apakah Yesus telah lahir? Tidak. Tapi kenapa ibu masih berdiri di kubu mereka? Abang, gini loh. Saya gak berdiri di kubu mereka. Saya gak akan mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Yesus. Gak pernah kan. Karena saya sudah tahu bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja YSK. Kalau mereka tanya saya, saya resah saya untuk Yesus. Saya gak mau. Karena saya sudah tahu kebenaran. Udah. Berarti ibu sudah tahu. Berarti ibu sudah tahu. Bahwa itu untuk Yesus. Ketika saya sepakat kita. Saya 95 itu untuk Raja YSK. Tombol. Apa itu? Saya gak akan mungkin mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi saya, bang. Saya gak akan mengatakan. Ya, oke, oke, oke. Baik. Isinkan saya ngomong sebentar. Jadi, ibu Yuni, ibu dengan saya sudah sepakat. Sembil, apa, Yesaya 9, nomor 5 dan 6 itu adalah untuk Raja Hezekiah. Berdasarkan original teksnya dan kejadian sejarah yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Klop di situ. Nah, sekarang ketika kita melangkah dari sana, bedanya ibu dengan saya, saya apologet. Saya debaters. Ibu bukan. Maka kewajiban saya kemudian mengajarkan kepada umat Islam bahwa ketika orang Kristen maju di atas panggung mengatakan itu adalah Yesus, maka saya tidak diam karena saya ini apologet. Saya akan mengatakan itu untuk Hezekiah. Kalau kalian memaksakan itu untuk Yesus, maka itu lebih pantas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lebih pantas loh. Bukan berarti itu untuk Rasulullah. Tapi lebih pantas kalau dipaksakan. Tapi saya mengatakan itu karena saya apologet. Pengikut saya banyak. Saya harus mencerahkan mereka. Ibu tidak. Ibu adalah orang yang belajar pribadi-pribadi. Belajar Al-Quran saja masih ikra. Kepada saudara Yusuf. Saya ini apologet. Banyak pengikut. Maka saya tampil mengatakan kepada mereka. Mengatakan sesuatu yang salah di hadapan umum untuk memenangkan keapologitan Anda. Oke. Jadi bilang itu salah, kita memenangkan juga benar. Ibu, tadi waktu Ibu mengatakan. Dengarkan Ibu. Tadi waktu Ibu mengatakan bahwasannya pemerintahan ada di pundaknya. Itu Ibu katakan lebih pantas kepada Rasulullah. Itu salah atau benar, Bu? Kan saya dah bilang, Bang. Kalau saya dah tahu. Di sinilah, di sinilah picik berpikirnya Ibu. Ibu terlalu picik di dalam berpikir. Ibu sendiri yang mengatakan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lebih pantas kepada Rasulullah. Ibu picik kalau begitu. Jatuhnya ke munafik, Bu. Tadi Ibu mengatakan lebih pantas kepada Rasulullah. Tapi ketika saya yang menggaungkan itu lebih pantas kepada Rasulullah. Itu salah. Ibu katakan saya penyesat. Siapa yang munafik sekarang, Bu? Ayo. Sudah bisa bicara. Saya ulang pertanyaan saya. Pernyataan saya. Supaya Ibu itu paham. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dipantas-pantaskan, diumpamakan, disemisalkan kepada Yesus dan juga Rasulullah. Lebih pantas mana, Bu? Jujur. Jangan munafik. Oke. Lebih pantas siapa? Sebut satu nama. Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW. Sebut satu nama. Boleh saya bicara? Oke. Sebut satu nama. Yang lebih pantas ada di bahunya pemerintahan itu Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW. Sebut satu nama. Silakan. Saya tidak akan melihat ke konteks itu. Abang giring saya macam manapun mau-mau lebih pantas Nabi Muhammad atau Yesus. Saya tidak akan ambil konteks itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Bahwa Yesus. Kan jangan ketawa, Bang. Enggak. Ini berbicara. Ini internal kita berdua, Ibu Yuni. Jangan takut kepada donasi. Jangan takut kepada donatur ibu. Oke. Saya tanya kepada ibu. Sekiranya ini diumpamakan. Ibu Yuni, sekiranya ini diumpamakan. Pantas mana Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pantas mana menurut ibu? Ini internal kita berdua. Pantas mana? Oke. Oke. Bang. Kenapa saya tidak mau ngomong berdua dengan abang? Karena abang ini sudah umum, Bang. Tidak bisa kita, Bang. Ketika mengatakan ini... Oke. Sekarang supaya ibu jangan dianggap munafik. Ibu tadi mengakui ini lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, Bu Yuni. Ibu masih membawa panji Islam. Ibu mengaku muslimah. Sekarang ketika saya tanya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu lebih pantas kepada Yesus atau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ibu mengatakan tidak pantas kepada Rasulullah, berarti ibu menyangkali kepemimpinan Rasulullah. Boleh saya bicara? Lebih pantas mana? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kepada Rasulullah atau kepada Yesus? Jawab yang jujur. Silahkan. Karena saya, kata abang itu muslimah yang tidak mengerti apa-apa, itulah saya tetap bertahan dengan saya punya pendapat, Bang. Abang tidak bisa. Jangan ngawur kemana-mana. Potong lagi. Potong lagi. Saya tidak butuh pencerahan, Ibu. Saya cuma ingin pertanggung jawaban Ibu tentang saya yang mengajarkan kesalahan dan menyesatkan. Ibu menuduh saya menyampaikan, menyesatkan umat. Yang minta pertanggung jawaban Anda dengan ajaran sesat Anda itu sekarang. Itu Ibu mengatakan saya mengajarkan kesesatan. Ibu yang menuduh saya. Ibu yang memfitnah saya. Nah sekarang makanya saya balik. Saya balik kepada Ibu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan, Anda buktikan bahwa Anda bukan orang Munafi. Silakan. Saya sudah bilang, Anda tidak bisa menggiring untuk hanya satu perkataan seperti itu dan mempertanyakan. Seperti itu. Karena saya kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa Yesus 96 itu untuk Raja Yesus. Bagaimanapun Anda paksa saya sebagai muslim, tak boleh Munafi, tak boleh begitu. Tetap saya akan berpegang teguh bahwa itu adalah Yesus 96 adalah untuk Raja Yesus. Iya, tadi kita sudah sepakat. Saya tidak akan sebentar, Bang Jumat. Saya tidak akan mengemis-nemis. Saya tidak akan mengemis. Astagfirullahaladzim. Ini bukan masalah ngemis. Hai, Ibu Yuni. Jangan takut kepada mereka. Jangan takut. Anda menuduh saya menyesatkan. Ibu jatuhnya kepada kemunafikan. Bu, ini masalah perumpamaan. Sekarang saya tanya Ibu. Bu Yuni, apakah Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW? Jujur. Anda ingkar atau tidak? Bang, ini kita tidak bicara. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Bang, itu umum, Bang. Yang sekarang kita fokus dengan Yesus 95. Ibu Yuni, jangan takut kehilangan donasi. Ibu Yuni. Jujur. Jujur dah ngomong bahwa, Ibu Yuni itu memang, ada dasarnya untuk Yesus, sudah habis. Nah, saya mengajak menyesatkan. Ibu menuduh saya menyesatkan. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu. Set, apakah itu tidak pesat? Penampuatan Nabi Muhammad Apakah tidak sesat Bang Sekarang begini Bu Yuni Tadi kan kita sudah sepakat Yesus dan Rasulullah Muhammad SAW Lebih pantas Mana pemerintah Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Yesus atau Muhammad Rasulullah Muhammad SAW Lebih pantas mana Sekiranya disuruh memilih Ayo Oke Bang Jangan potong Bang Jangan sampai Sedikit Bu Jangan sampai Anda Ingkari kepemimpinan Rasulullah Sebagai pemimpin pemerintahan Ya Kalau Anda ingkar terhadap itu Ibu tahu sendiri kan Mengingkari Rasulullah Bukan hanya mengingkari Dia sebagai Nabi Tapi mengingkari Bahwa dia pernah membawa Risalah ke Nabiannya Dengan menjadi pemimpin Di atas muka bumi ini Ingat Orang yang mengingkari Rasulullah Itu hukumnya apa Bu Yuni Apakah Anda mengingkari Bahwa Rasulullah Pernah memimpin pemerintahan Islam Jawab Silahkan Nah sini saya jawab Saya sudah minum Sampai berapa kelas Kecing berapa-berapa kali Gini Bang Cuma Iya Bu Silahkan Fokus 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 Siap Membanding 9001 data Yang mengatakan Bahwa itu Untuk Yesus Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Ibu Yuni Lambang pemerintahan Yang ada di atas Bahunya Kalau diseumpamakan Lebih pantas Ke Yesus Atau kepada bagian Rasulullah Rasulullah Jujur Jujur Itu sama Itu sama dengan Itu sama dengan Jujur 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 Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dua nama loh disini Bu Kenapa Ibu berat untuk mengatakan Dan mengakui kepimpinan Rasulullah Kenapa? Ada apa Bu Yuni? Hayo Udah Tolong Tolong jawab salah satu dari nama tersebut Silahkan Oke tolong di mute sebentar Malu Bang yang dilihat orangnya Saya baru lagi Saya bukan pinter pun Tapi malu lah Bang Kalau kakuan Abang seperti ini juga Begini loh Bang Kan dah bilang tadi kan Seandainya kita dah tahu Udah Yesaya 95 itu Bukan untuk Nabi Muhammad kita Bang Bukan nih Kita dah tahu dah Bukan untuk Nabi Muhammad Tapi kenapa kita mau memaksa-maksakan juga Oh mengatakan banyak orang Kristen Mengalundakan ayat itu untuk memertatkan orang Ya gak gitu juga Bang Kita blokirnya Bukan seperti itu Bang Kita blokir pemertatan mereka itu Mengatakan bahwa Yesaya 95 itu Bukan untuk Yesus Tapi untuk Raja Yeskihab Habis Gak ada Nabi Muhammad yang harus Abang sebut Walaupun dengan Abang seribu satu alasan mengatakan Abang mau seolah-olah memaksakan seperti itu Saya tidak pernah Saya tidak bilang Apa Raja apa semua yang kekuasaan itu Ya saya mengakui Tapi bukan di Yesaya 95 ini Coba lah Abang mengerti Kok di tempat lain dia saya mengakui Tapi di Yesaya 95 itu Memang dah khusus untuk Raja itu Udah stop mingkem Kalau seandainya orang Kristen itu Dapat data seribu satu data Yang mengatakan itu dia ada Yesus Kok tiba-tiba kita pula Bukan kita lah Kok tiba-tiba Abang pula yang Yang nyenggol-nyenggol Nabi Muhammad Sekarang yang menyesatkan itu siapa Itu saya bilang Saya minta petanggung jawab Tapi Abang bilang Itu juga Apa nanya apa Tulisan itu tadi itu Itu yang lebih pantas untuk Yesus atau Muhammad Itu yang lebih pantas untuk Yesus atau Muhammad Enggak itu Yang lebih pantas atau tidak pantas Sudah memang dah akuin Apa dah akuin bahwa Yesaya 95 itu Bukan untuk Nabi Muhammad Sudah Apa jangan terus Baksa itu Lebih pantas mana Eh lebih pantas mana Eh lebih pantas mana Dan gitu mengatakan bahwa saya ada di belakang saya Yang mau ngasih donasi Siapa Abang Siapa yang ngasih saya donasi Dan Bapak Abang mengatakan saya itu takut Saya takut apa Sama Abang aja saya gak takut Sama lagi sama si Bom-Bom Terus Terus kapan Ibu mau laporin saya Bu Biar kita sama-sama berhadapan di pengadilan Saya mau itu Ketika saya ditanya oleh hakim Bang Suma Kau katakan itu Kalau dipaksakan semisal seumpama Oleh baginda Rasul Muhammad SAW Ataupun Yesus Apa alasanmu Saya akan mengatakan Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dimana Yesus atau Rasul Muhammad SAW Yang pernah memimpin pemerintahan Yang ada di pundak bahunya itu pemerintahan Yang mana kira-kira Apa kata hakim Oh kamu benar Nah sekarang Bu Yuni yang ditanya Sama oleh hakim Yuni Kenapa kau tidak mau mengatakan itu Rasulullah Ketika itu hanya diumpamakan Semisal Pemerintahan ada di atas bahunya Kira-kira ibu Yuni jawab apa Kira-kira ibu Yuni jawab apa Gimana Oke oke Kalau begitu saya tunggu laporan ibu Kita berhadapan di pengadilan Gimana Ibu kan ini berkongkokong Mau lapor saya Saya tunggu ya Tapi ingat Kalau anda ditanyai Ditanyai Tolong Ini video sudah ada Bu Tadi anda mengakui Bahwa sekiranya itu diumpamakan Beberapa kali anda mengucapkan Itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW Silahkan Mari kita bawa materi ini ke pengadilan Saya tantang ibu sekarang Tanya donasi-donasi ibu Untuk membiaya ibu Sebagaimana yang ibu sudah bicarakan beberapa hari ini Untuk melaporkan saya Oke Saya tunggu Tapi hati-hati Hati-hati Kalau sampai ibu ke seleo Ya Ini pencemaran sama baik Silahkan Saya berlapang dada Bu Yuni Saya di Makassar Pengadilan mana Di mana anda ingin melaporkan saya dengan tim anda Silahkan Saya dengan logo akan menerima itu Bu Yuni Saya tidak takut Karena ini saya katakan Seumpama Mereka memaksakan itu untuk Yesus Maka saya katakan Lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW Kalau mereka paksakan Apa buktinya Satu Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Tunjukkan apa nama pemerintahan Yesus Akan saya tunjukkan apa nama pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW Dimana kekeliruan saya Dimana kesalahan saya Yang salah itu Bu Yuni Ibu Munafik Tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah Meskipun tadi mengakui Hayo Kalau ibu ditanya Apakah Rasulullah Muhammad SAW Pernah memimpin pemerintahan Ibu bilang apa Jangan lari kesana Jangan bahas itu Siapa yang bahas Yesaya Sembilan nomor enam Kita sudah tinggalkan itu Yang saya tanya Apakah ibu mengakui Bahwa Rasulullah Pernah memimpin Satu pemerintahan Kalau ibu mengakui Seperti tadi Munafik Ibu akan mengatakan Ya Rasulullah Muhammad SAW Memang adalah presiden Dia adalah panglima Dia adalah pemimpin Pemerintahan Islam Pada masanya Dan kerajaannya Kepemimpinannya Masih langgang Sampai hari ini Di Mekah Al-Mukarram Kalau ibu tidak munafik Ibu akan mengakui itu Nah kita masuk ke dalam Yesaya Sembilan nomor lima Apakah ada disitu Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Ada Nah sekarang siapa yang cocok Yesus Atau Rasulullah Muhammad SAW Siapa yang cocok bu Gak bisa bu Di pengadilan gak bisa Hanya modal Gak bisa Gak bisa hanya modal ketawa disana bu Cengengesan Gak bisa Gak bisa cengengesan kayak begitu Jadi Karena ibu sudah terlanjur Bahwa Kongko-Kongko dengan kafir Mau melaporkan saya Saya katakan Saya siap Bu Yuni Saya siap Oke Saya siap Tapi ingat Ingat Kita akan duduk di persidangan Saya gak mungkin langsung ditahan Kita ikuti persidangan dulu Siapa yang salah Di dalam pernyataan-pernyataan itu Itulah yang akan menangis Di dalam terhadap jeruji Oke ibu Saya bukan orang bodoh Saya akan buktikan Bahwa sekiranya anda paksakan Hezekiah adalah Yesus Maka yang kalian tuliskan itu Lebih cocok kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Satu poin aja Lambang pemerintahan ada di atas Bahunya Dudukkan Yesus Bisa? Tidak bisa Dudukkan Rasulullah Bisa? Bisa Mana kesalahan saya kira-kira Saya salahnya dimana Ketika saya mengatakan itu Lebih pas dengan Rasulullah Kesalahan saya dimana Hehehe Dimana Bu Yuni? Jadi yang saya tangkap hari ini Yang saya tangkap hari ini Bu Yuni mengingkari Kepemimpinan Kenabian Kerasulan Rasulullah Muhammad SAW Dan saya mengatakan La'udzubillah min zalik Demikian Irwan Vila Semoga video ini Dapat mengedukasi kita semua Tukang Nyimak percaya Ihwan Vila selaku netizen Yang cerdas tentu paham Siapa sosok Bu Yuni yang sebenarnya Kami Tukang Nyimak Mohon maaf Bila ada kata yang salah Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh